Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Youtube. Ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto. Happy Cooking. Untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu gulai ikan tongkol. Ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Dan juga rasanya sangat enak. Cocok juga buat ide menu berbuka atau sahur ya. Untuk bagaimana cara membuatnya, simak terus ya videonya. Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan, ini ada ikan tongkol. Ini saya menggunakan ikan tongkolnya 1 kg ya teman-teman. Ini sudah saya potong menjadi 2 bagian dan juga sudah saya cuci bersih. Untuk bahan selanjutnya, ini saya menggunakan juga daun kemangi 1 ikat yang sudah saya petik ya. Dan juga ada cabai rawit, saya menggunakan secukupnya. Kemudian santan kental 400 ml, tomat 1 buah yang ukuran kecil. Kemudian saya potong menjadi beberapa bagian. Untuk step yang selanjutnya, ini saya akan membuat bumbu halusnya ya. Ini saya menggunakan bawang merah 10 siung yang ukuran kecil. Kemudian bawang putih 4 siung, kunyit bubuk 1 ibu jari, jahe 1 ibu jari, kemudian kemiri, saya menggunakan 4 putir. Lalu saya menggunakan juga ketumbar 1 sendok teh. Dan garam 1 sendok teh. Lalu tumbuk halus bahan bumbu. Ini menumbuknya boleh pakai manual begini atau pakai chopper. Atau pakai blender pun boleh ya teman-teman, sesuai selera. Dan ini hasilnya setelah bumbunya sudah dihaluskan, kemudian saya sisihkan. Untuk step selanjutnya, ini saya sudah siapkan teflon. Kemudian saya beri sedikit minyak, lalu panaskan. Setelah minyak panas, saya masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman. Bawang putih, bawang merah, jahe, kemudian ada ketumbar, kemiri, kunyit. Lalu tumis bumbu sampai benar-benar matang dan mengeluarkan aroma wangi. Ini waktu memasaknya saya menggunakan api sedang ya teman-teman. Lalu saya tambahkan lengkuas satu ibu jari yang sudah dikeprek, serai satu batang yang sudah dikeprek, daun salam dua lembar. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata dan bumbunya matang. Setelah bumbunya benar-benar matang dan juga mengeluarkan aroma wangi, Kemudian saya masukkan 400 ml santan kental. Kemudian saya aduk-aduk supaya santan dan bumbunya tercampur merata ya teman-teman. Lalu saya tambahkan juga air 300 ml. Lalu saya tambahkan cabai utuh secukupnya ya. Ini untuk bahan tambahan saja ya teman-teman. Cabainya untuk banyak sedikitnya ini sesuai selera ya untuk tingkat kepedasannya. Kemudian diaduk-aduk terus supaya santannya mendidih dan juga tidak pecah santan ya. Setelah santannya mendidih, kemudian saya masukkan ikan tongkol. Ini memasak gula ikan tongkolnya ini praktis dan juga mudah ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Yang belum subscribe, subscribe ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Agar setiap sahabat video ada notifikasinya. Dan insya Allah ada menu-menu dan resep untuk setiap harinya ya. Setelah ikan tongkolnya semuanya dimasukkan, kemudian saya tutup supaya daging ikannya ini cepat matang. Setelah beberapa saat ya teman-teman, ini ikan tongkolnya sudah matang, dagingnya. Kemudian saya tambahkan penyedap 1 sendok teh dan juga gula pasir 1 sendok teh. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu saya tambahkan tomat, 1 buah yang sudah dipotong ya teman-teman. Dan juga daun kemangi, ini saya menggunakan daun kemanginya, 1 ikat ya. Kemudian saya sudah cuci bersih juga. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Dan jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman. Apa yang kurang boleh ditambahkan, gula, garam, dan penyedapnya. Karena setiap orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing. Setelah matang, kemudian angkat dan sajikan. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Gulai, ikan tongkol, membuatnya sangat mudah sekali dan rasanya sangat enak. Cocok juga buat ide menu berbuka atau sahur ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Selamat mencoba dan happy cooking. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.